assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah teman-teman jumpa lagi di channel kami channel bumi ayo dia nah teman-teman kali ini saya berada di metlan Cikarang nah teman-teman ini adalah pintu gerbang awal masuk ke dalam metlan Cikarang ya ini via kali CBL teman-teman nah nanti di sini akan ada jembatan yang menghubungkan antara metlan Cibitung dan juga metlan Cikarang nah supaya Anda enggak penasaran kita akan lihat dulu jalannya segede apa sih seluas apa sih Nah teman-teman seharusnya sebelum Anda memilih rumah atau ingin mencari perumahan kita lihat dulu fasilitas umumnya apa seperti jalannya apakah luas lebar atau kan ada penataan lampunya atau ada taman-taman itu sangat perlu sekali teman-teman jadi kita akan lihatkan dulu ini untuk jalannya ini dua ya teman-teman ya dan nanti ini adalah untuk lajur satu arah ya teman-teman kanan dan kiri dan ini ada bunderannya teman-teman ini adalah bunderan di metlan Cikarang yuk Mari kita doakan bersama yang nonton dan like subscribe channel ini mudah-mudahan selalu diberi kesehatan dengan selamatan dunia dan di akhirat dan mudah-mudahan yang belum punya rumah cepat dikasih rumah nah teman-teman ini adalah metlan Cikarang dan saya ini berada di bunderan metlan Cikarangnya dan ini ada tempat jogging tracknya ya atau anda bisa lari-lari pagi di sini teman-teman sambil menikmati udara segarnya karena di sampingnya sini banyak masih persawahan dan ini kita akan coba mereviewkan untuk beberapa tipe rumah nanti di dalam sana ya Nah kali ini kita akan berkunjung ke klaster Avesa Garden Nah di sini teman-teman ternyata hadir tiga tipe yaitu 26 per 72 dan juga 32 per 72 dan serta 50 per 84 Nah ternyata untuk tipe Mina ini sudah solot teman-teman Nah kita akan coba review kan juga ya untuk bentuk rumah yang sudah solot tuh macam mana sih kok bisa sampai solot Wow sangat laris sekali yang pastinya makanya siapa cepat dia dapat Nah teman-teman ini adalah gerbang masuknya di Avesa Garden di sini full security nya 24 jam teman-teman jadi keamanan lebih terjamin ya karena di dalam sini juga banyak CCTV yang akan mengawasi gerak-gerik yang orang-orang mencurigakan teman-teman Nah ini pertama kita masuk ke dalam perumahannya atau dalam klasternya dari gerbang masuknya lumayan jauh ya teman-teman ya dan nanti di sana juga ada sistem one gate lagi ada seperti kita pertama masuk mall di situ ada clubhouse nya tempat bermain anak jogging track dan lain-lain yang pastinya fasilitasnya sangat lengkap sekali Nah kita akan coba masuk ke dalam perumahannya kita akan coba lihat ya ini adalah one gate sistemnya teman-teman dan nanti kita bisa mengetep ya untuk kartunya sistemnya atau entah nanti atau pakai barcode atau apa dan yang pastinya untuk kedepannya kita kurang paham yang pasti ini sangat aman sekali ya dan di samping sini ada clubhouse nya teman-teman tempat bermain disitu ada lapangan basket juga dan di depan lapangan basing terdapat bunderan oke kita coba masuk ke dalam perumahannya dan ini adalah tipe perumahan tipe Mina ya di Madlan Cikarang dengan tipe 32x72 dan disini tipe ini sudah sold out ya teman-teman namun ini masih ready tinggal satu lagi nih karena ada tidak di ACC bank ya ada salah satu yang customer nya tidak di ACC bank dan kemungkinan anda bisa masuk ya seapa cepat dia dapat dan bagi anda yang berminat untuk mengambil unitnya admin bisa bantu ya teman-teman memang sih di tipe Mina ini sangat laris sekali dan sudah sold out tapi tenang teman-teman ternyata di Madlan Cikarang yang ini menghadirkan beberapa tipe klaster diantanya tipe Dedora tipe klaster Mavis dan klaster Mina ini ya dan nanti juga ada klaster Kanari teman-teman jadi tenang masih banyak ready ya dan yang ini ini adalah tipe rumah dengan ukuran 26x72 di klaster Avesa Garden atau tipe Mina nya teman-teman nah kali ini ini yang satu ini tinggal satu ya yang nanti belum bisa di ACC bank dan nanti kita akan coba review kan dalamnya seperti apa sih teman-teman dan kita akan coba mereviewkan nah ini teman-teman anda sudah mendapatkan tempat tong sampah dan juga plat namanya ya dan ini juga sudah free kanopi dan di atas kanopi ini sudah ada lampu dan di samping sini teman-teman ini terdapat karpot atau tempat nanam-nanam sesuatu ya atau taman mininya dan nantinya di taman mini ini anda sudah free salah satunya adalah tiang lampu yang bagus ya ini untuk kanopinya bagus dan luas depannya teman-teman ini jadi mobil anda langsung bisa parkir ya karena ini sudah dicor dan ini untuk depannya ini full kaca di samping pintu sini nah teman-teman yang berminat untuk ambil urinya langsung japri admin ya kita coba review kan di rumah sebelahnya nah ini adalah rumah sebelahnya sama ya teman-teman untuk depannya tampak depan seperti ini dan disini ada taman mininya dan nanti disini ada bonus lampunya teman-teman ya dan disini juga ada tempat tong sampahnya yang lega jadi tempat sampahnya ini nanti dapat tempat sampah yang plastik gitu ya yang kayak tong sampah pada umumnya dan nanti ditaruh disini dan ini juga sudah ada plat nomernya dan disini teman-teman di setiap samping rumah ini ini terdapat salah satu penghijauan atau tanaman ya dan disini juga ada gotnya sudah rapi dan air dijamin sudah sudah ngalir teman-teman supaya anda gak penasaran langsung survei saja nah ini yang dimaksud saya tadi dapat lampu taman seperti ini teman-teman jadi terlihat elegan dan mewah sekali yang pastinya dan ini adalah tipe 32 per 72 ini adalah klaster yang sold out tinggal satu teman-teman makanya kenapa sih bisa sold out kita coba lihat ya isinya klaster yang sudah sold out itu seperti apa sih dalamnya nah teman-teman ternyata untuk tampak depannya sangat bagus sekali ya dan ini seperti ini bentuknya dan depannya ini sudah di keramik dan keramiknya gede sekali teman-teman ini adalah pembatas keramiknya jadi teras sini jadi anda bisa nongkrong-nongkrong depan rumah sini dan listriknya juga nanti ready ya yang pastinya dan ini full kaca teman-teman untuk jendela depannya tapi juga ada yang bisa dibuka oke kita coba langsung masuk saja ke dalamnya supaya anda gak penasaran nah teman-teman pertama masuk kita langsung disambut ruang tamunya yang lumayan lega kalau menurut saya ya karena di ruang tamu sini menghadap ke arah belakang itu adalah kaca juga teman-teman untuk ruang tamunya luasnya seperti ini dan ini adalah full kaca untuk ke arah dapurnya nah teman-teman ini adalah pintu geser ya oh dikuji sepertinya teman-teman nanti kita akan coba buka lagi ya nah teman-teman di video kami sebelumnya kami sudah mereviewkan rumah contoh yang sudah ada fair noturinya silahkan dicek saja nah disini untuk kamar mandinya sendiri teman-teman ternyata berada di tengah kedua kamarnya ya ini untuk kamar mandinya seperti ini ada di tengah-tengah dan di samping kamar mandi ini adalah kamar tidur utama yang di depan dan sampingnya lagi adalah kamar tidur yang kedua dan untuk pintu kamar tidurnya sangat kuat sekali dan kokoh ya seperti pintu depan ini adalah ruang tidur untuk kamar tidur utamanya yang menghadap ke arah depannya teman-teman untuk luasnya seperti ini lumayan lega ya dan lihat atasnya juga tinggi ya jadi jika anda tidur di bawahnya itu gak ngap alias tidak panas karena atapnya tinggi dan ini juga ada ventilasi udaranya jendelanya ini bisa dibuka teman-teman ya dan ini kita buka jendelanya jadi kita bisa nyapa tetangga di depan atau tukang sayur galon kita bisa nyapa dari kamar sini nah ini adalah kondisi kamar tidur utamanya atau kamar di depannya oke teman-teman kita coba tutup ya dan memang bener pintunya sangat kokoh sekali oke kita coba masuk ke dalam kamar mandinya nah ternyata pintu kamar mandinya hampir sama seperti pintu kamar ya supaya negara penasaran langsung surpe saja teman-teman disini ada wastaplenya dan ini adalah klosetnya adalah kloset jongkok ya teman-teman jadi ala-ala barat gitu dan yang pastinya ini untuk kamar mandinya sudah full keramik teman-teman ya jadi anda tidak perlu merobok kocek lagi untuk mengeramik dinding kamar mandinya karena ini sudah full renovasi atau sudah keramik full dan sini juga anda sudah gratis shower dan atasnya juga tinggi ya jadi jika anda nongkrong di bawahnya itu enggak ngap alias tidak panas jadi sangat lega sekali nah disamping kamar mandi sini sebelah sini ini adalah kamar tidur keduanya nah ini juga pintunya sama kuat dan kokoh teman-teman jadi bagus sekali kermut saya ini kita coba lihat dalamnya seperti ini dan ini ukuran keramiknya keramik yang besar luas dan yang unik nih teman-teman ternyata di pojokan sini nih ini ada tersedia colokan dan ini juga yang ini di keramik nih ya bukan apa yang ditempel-tempel itu bukan ini asli keramik jadi sangat bagus sekali seperti elegan sekali ya karena mewah sekali dan disini ada pintu eh pintu sorry jendela kamar yang bisa dibuka yang menghadap ke arah dapur nah ini kondisi dapurnya jika kita ngelongok dari arah kamar ya dan situ juga ada tembok yang belum full di tembok tapi sudah bagus lah sudah aman ya teman-teman jadi enggak perlu meroboh kocek banyak sekali untuk merenovasinya dan ini adalah kondisi tampak dari kamar tidur keduanya silahkan dicek saja beberapa di video kami sebelumnya kami juga sudah mereviewkan rumah contoh di metlan sekarang ya yang ada firno turinya supaya anda bisa membandingkan antara rumah yang ada firno turinya dan juga rumah yang masih plong atau ngeblak seperti ini teman-teman nah setelah kita cek dari kamar tidur keduanya kita akan coba cek ke belakangnya dan ini untuk belakangnya ini adalah pintu geser ya teman-teman jadi pintu geser ini kacanya nanti bisa dicopot juga kalau anda tidak berkenan dikasih seperti ini atau ingin di lostkan aja gitu ya dan disini masih tersedia tanah ya dan untuk atasnya nih disini nih temboknya sampai segini teman-teman tapi sudah keliling ya jadi tinggal nambah sedikit saja atau menutup atasnya dan ini untuk mesin airnya berada di belakang sini teman-teman dan untuk sepitang yang pastinya di depan ya jadi lebih aman dan lebih bagus kalau menurut saya dan ini untuk batas keramiknya sampai sini dan keramiknya besar-besar ya keramik yang bagus dan disini juga anda sudah free westafel ya teman-teman jadi tidak perlu merubah kocek lagi untuk bikin westafel dan westafelnya sini sudah di keramik dan di atas ini juga disediakan colokan untuk nge-charge hp atau apalah ya tergantung selera masing-masing dan ini adalah pintu gesernya ini jika kita lihat dari arah belakang ini yang sudah di keramik yang tempat saya berdiri ini sudah di keramik sekitar 2 meteran ke depan dan untuk atasnya dindingnya nih teman-teman dindingnya masih belum di full ke atas ya yang pastinya sudah tinggi kok jadi sudah bagus sekali sebenarnya tidak ditutup juga tidak apa-apa ya teman-teman supaya ada angin-anginan masuk atau bisa dibikin taman dan ini tadi jendela yang kita buka dari arah kamar ya jadi kamar itu menghadap ke arah dapur sini untuk kamar keduanya dan ini adalah kondisi tampak belakangnya nah teman-teman walaupun klaster mina ini sudah sold out tapi tenang masih banyak klaster yang akan dibangun lagi teman-teman jadi siapa cepat dia dapat makanya langsung jawab di admin saja ya dan nanti tim kami akan langsung mengantar surpe anda karena tim kami berada di lapangan sini atau di kantornya ya in house teman-teman oke teman-teman mungkin sekian dulu ya video dari kami mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi bahan inspirasi bagi anda yang ingin mencari perumahan di daerah Bekasi khususnya seperti biasa izinkanlah saya berpantun artunuhun martunuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you wabarakatuh di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati